Terima kasih, Patricia, untuk pujiannya. Halo sekali lagi, shalom teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Shalom, Koko, Cici, Kakak, teman-teman semuanya. Lalu kata Patricia, tadi saat ini kita LDR-an dulu, mungkin jarak boleh memisahkan kita, tapi saya yakin dan percaya, roh Tuhan sudah satukan kita semua, amin. Boleh dong mungkin kasih reaksion-reaksionnya. Cik, saya ada hilang sinyal kah? Aman, aman. Aman ya? Oke. Thank you. Ini sudah ganti sinyal, nggak tahu nih, mudah-mudahan aman semua ya sinyalnya. Nanti kalau misalnya agak putus-putus dikit ya, dimaklumkan lah ya. Info-info saja. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Semoga teman-teman, dimanapun sehat semuanya, keluarga juga dilindungi. Perkenalkan nama saya Adrianus Vicky Haryanto. Teman-teman boleh panggil saya Vicky. Saya salah satu kuarta pengajar dari BPK PKKK AJ yang diutus dari Kampus Ministri Jakarta. Singkat tentang Kampus Ministri Jakarta atau biasa yang dikenal CM, Kampus Ministri adalah badan pelayanan di bawah kepemudaan BPK PKKK AJ. Nah, dari mukanya, dari badan pelayanan kepemudaannya, udah bisa ditebak, masih tergolong masih mudah, karena terus berkarya untuk anak-anak muda. Nah, CM banyak membantu atau dampingi teman-teman kampus, PD-PD kampus, khususnya di Jakarta. Nah, salah satunya yang juga tadi ada cicat sedikit, yang masih kuliah itu juga ada Nadine. Tapi dia berkarya di sini, nah itu juga bagus gitu kan buat Nadine. Nah, hari ini saya dikasih tema bagus banget, Faithful Living, hidup yang berbuah. Jadi, kalau kata Kak Patris, bahwa bagaimana kita menjalani kehidupan bukan untuk kita sendiri, tapi juga untuk sesama kita. Bagaimana kita bisa berbuah untuk orang lain. Nah, berbicara soal berbuah ini nih ya, saya mungkin akan jelaskan juga, mengapa sih kita harus berbuah? Pertama itu dulu tuh, mengapa kita harus berbuah? Dan yang kedua mungkin bagaimana agar kita bisa berbuah? Dan kita juga akan mempelajar, sama-sama membahas halangan-halangan apa aja sih dalam kita untuk bisa berbuah. Dan terakhir mungkin cara mengatasi halangan-halangan itu. Nah, masuk yang pertama nih, tentang mengapa kita harus berbuah. Nah, teman-teman di sini ini, kalau di daerah Jakarta udah agak jarang sih ya, kalau misalnya di depan rumahnya ada pohon gitu ya. Siapa di sini depan rumahnya masih ada pohon nih? Atau nggak, Patris, kosannya masih ada pohon nggak nih? Kalau yang ada masih pohon, tolong kasih reaction dong. Karena saya warga Bekasi, di Bekasi tuh penghijauannya masih cukup. Jadi di daerah komplek pun juga masih ada pohon jambu lah, ada yang nanam pohon mangga lah. Kalau lagi musim-musimnya, itu pasti banyak anak-anak yang, ya ada mangga, ada mangga. Itu suara di depan udah kedengeran gitu. Nah, ketika kita nanam pohon buah nih misalnya, misalnya nanam pohon jeruk gitu, mangga, buah-buahan lainnya lah ya. Pasti yang kita harapkan ketika kita nanam pohon tersebut adalah kita bisa menikmati buahnya. Bener nggak? Nggak mungkin gitu kan. Kita udah nanam pohon mangga, terus dinantikan, pastinya dinantikan buah manganya gitu kan. Karena walaupun kita punya pohon mangga nih, ibaratnya kita punya pohon mangga, lebat banget, wah gede banget, tapi nggak ada buahnya. Itu nanti nggak sih? Bener nggak? Nggak ada yang bisa dibanggain gitu. Kayak bisa dibilang, eh, gue punya pohon mangga, gede banget di rumah gitu kan. Gelaman belakang gitu. Pokoknya rindang, tapi buahnya nggak ada. Apa yang bisa dimakan? Itunya, semutnya. Paling semut doang gitu kan. Nggak ada yang bisa dimati. Nah, ini kita masuk. Mengapa kita harus berbuah? Yang pertama, berbuah merupakan hasil dari pertumbuhan. Ini. Berbuah adalah merupakan hasil dari pertumbuhan. Mengapa dikatakan demikian? Sama, tadi ketika pohon bertumbuh, maka yang ditunggu adalah buahnya. Sama nih, ketika misalnya kita belajar untuk bertumbuh, kita belajar untuk menjadi lebih baik, nah, yang dinantikan dari kita, ibaratnya gini, ketika teman-teman udah semua pasti pernah mengalami fase-fase yang namanya SD, SMP, TK gitu ya. Pokoknya belajar, namanya ujian gitu kan. Nah, ada istilah, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Bener nggak? Ini, kalau itu nggak berlaku nih, kayak buat saya. karena saya model-model sistemnya belajar kebut SKS gitu kan. Apa sih SKS itu? Kepanjangan jadi lupa, udah lupa terakhir kuliah kapan gitu. Sistem kebut semalam. Oh iya, sistem kebut semalam. Itu masih mending, sistem kebut semalam. Saya alum di BINUS juga, tapi nggak usah ditanya BINUSian berapa. Nanti takut, waduh, udah setua itu ternyata gitu. Padahal nggak tua-tua amat sih. Setua aja gitu. Mending kalau sistem kebut semalam. Nah, saya tuh sistem kebut sejam gitu kan. Kadang-kadang tuh kalau kayak masih, oh biasanya ujian, oh dulu masih jaman-jamannya di BINUS, belum sebelum pandemi ini menyerang gitu ya. Masih kayak hobi main game gitu kan, masih main game segala macem. Sama lah gitu. Paniknya tuh ya, setelah doang pagi, wih hari ini gue ujian gitu. Ini hal yang nggak patut dicontoh gitu. Nah, pasti ada perbedaan dengan saya yang kebut sejam atau kebut semalam, dengan mungkin yang ini tampang-tampang kakak Nadi ini lebih rajin kayaknya ya. Yang mungkin dengerin di kelas. Terus kalau misalnya dulu, kalau misalnya pandemi gini online, selalu open camp gitu kan. Dan kuliah jam 7, jam setengah 7 udah buka dulu. Buka kelas, nyanyi lampu, bersih-bersih. Ini OB kayaknya setengah OB ya. Dulu pokoknya paling depan gitu. Paling depan, mau dengerin. Pasti ada hasil yang berbeda. Nah, ini. Mengapa kita harus berbuah? Berbuah adalah tadi. Merupakan hasil dari pertumbuhan. Itu yang dulu yang pertama. Nanti saya akan bahas tentang buahnya. Nah, yang kedua, kita sama-sama buka. Nah, teman-teman udah mulai siapin. Alkitabnya. Mulai dibuka alkitabnya. Matius 7, 15 sampai dengan 23. Yang ketemu, boleh kasih reaction. Kita baca bareng-bareng. Matius 7, 15 sampai 23. Kalau di alkitab saya, Matius itu masih perjanjian baru. Matius 7, 15 sampai 23. Yang sudah ketemu, boleh kasih reaction-nya. Oke, ada Kak Patris sama Kak Novi. Boleh baca bergantian ya? Kita bertiga. Boleh. Boleh, Kak. Judul perikopnya adalah hal pengajaran yang sesat. Confirm ya, benar ya? Benar, benar. Sama alkitabnya berarti ya? Oh iya, kita bersama berarti. Satu perikopnya berarti. Oke, bergantian saja. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Boleh Kak Novi dulu atau boleh Kak Patris dulu, terserah. Oke, aku. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan-Tuhan bukanlah kami bernubuat demi namamu Dan mengusir setan demi namamu Dan mengadakan banyak muzizat demi namamu juga Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu Enyahlah daripadaku Kamu sekalian pembuat kejahatan Demikianlah Injil Tuhan Tuhan-Tuhan Terpujilah Kristus Terima kasih Kak Novi dan Kak Patris Saya ulangi ayat ke-16 Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Ini alasan yang kedua Mengapa kita harus berbuah Dari berbuahnya ini orang mengenal kita Apa artinya? Bukan karena mungkin melihat Korean Wah Korean kalau ke PD itu rajin Sabtu ke Imagode Minggu Misa dari pagi Siang Semua channel Youtube dibuka gitu kan Senin mungkin ke MBK Selasa mungkin ke mana? Selasa ada PD apa ya? Selasa mungkin ke Pademangan Rabu KAG Pokoknya semua PD diikutin Bukan karena dikenal rajinnya gitu Tapi dilihat dari apa nih Yang dihasilkan dari Korean Misalnya Ini contoh-contoh doang Tapi kalau dari Gue yakin dan percaya sebenarnya ya Ini ya PD gitu ya PD Imagode Itu cukup kayak Ngundang Korean Tadi berbicara doang Di awal gitu ya Itu udah cukup gitu loh Suka citaku penuh gitu Dengerin tadi Korean Ngo itu udah penuh banget Suka cita Udah kayak Wah gila gitu Seneng banget denger cotehan-cotehan Si Korean gitu Nah ini Nah itu salah satu buah tuh Berarti membawa suka cita Nah ini udah kelihatan buahnya gitu Nah Mengapa kita tadi harus bertumbuh? Ini Karena orang lain Menilai kita Itu bukan dari Oh si Vicky gitu kan Misalnya Anaknya siapa gitu Biasa kan kalau dulu SD, SMP Suka banget kan tuh Panggil-panggil nama Bapak gitu kan Namanya siapa dipanggil Bapaknya gitu Ini kalau yang gak tau berarti beda angkatan nih Ketahuan nih berarti angkatannya nih Yang manggil-manggil nama orang tua Nah Tapi orang lain mengenal kita Itu dari buahnya Contoh Rajin ikut pede imah gode Tapi apa nih yang dihasilkan? Apa yang didapat? Nah Nah kita masuk nih Di Yohanes 15 5-6 Terus saya bacakan saja Yohanes 15 5-6 Yohanes 15 5-6 Akulah pokok anggur Dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam ia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Barang siapa Tidak tinggal di dalam aku Ia dibuang keluar seperti ranting Dan menjadi kering Kemudian dikumpulkan orang Dan dicampakkan ke dalam api Lalu dibakar Ini salah satu bagaimana Cara kita bisa berbuah Akulah pokok anggur Dan kamulah ranting-rantingnya Akunya disini besar Tadi kalau misalnya di Matis Dikatakan Buah yang baik Pasti menghasilkan Salah Pohon yang baik Pasti akan menghasilkan Buah yang baik Terus dikatakan juga Pohon yang tidak baik Mana mungkin menghasilkan Buah yang baik Nah teman-teman Di luar dari itu semua Kita sama-sama tahu nih Kita memiliki pohon Yang begitu baik Kita memiliki pokok anggur Yang begitu baik Tuhan Yesus Kristus Bener gak? Tapi gak sedikit nih Gak sedikit Kita melihat Mungkin orang-orang Yang dekat sama Tuhan Tapi kelakuannya Atau buahnya Tidak mencerminkan itu Bener gak? Kalau dulu belum Masa-masa di pandemi Kalau lagi misah Wah kalau lagi misah gitu kan Terima hos di kudus Mukanya putih Bersinar Malekat aja Sampai minder gitu kan Gila nih orang Kudus banget Dari tingkah laku Sikapnya masuk ke gereja Udah holy gitu kan Nah ketika keluar dari gereja Biasa kan Antara dua sih Biasanya kalau keluar dari gereja tuh Yang diserbu tuh dua Kalau gak parkiran Kantin Bener gak? Mulailah Hawa manusianya keluar Yang di kantin Gak sabar gitu kan Manggil ibu kantinnya kan Atau gak lagi parkiran Dulu-duluan keluar gitu kan Baru sedikit Langsung di klakson Nyinggol sedikit gitu Misalnya langsung berkata kasar Sampai si iblis juga mungkin bingung Wih siapa nih yang ngajarin gitu kan Kayak gue Gue gak ngajarin gitu juga gitu Kadang-kadang kan Nah ini Kadang-kadang Apa ya Di sini Bagaimana untuk berbuah Yang pertama otomatis dikatakan Akulat pokok anggur Kamulat ranting-rantingnya Ini kita pertanyakan kembali Mungkin kita sudah melekat dengan pohon anggur yang benar Ini kalau saya lihat ya teman-teman Datang ke PD Udah dibilang lah Udah setengah melekat dengan benar gitu kan Tapi kan di luar PD Who knows gitu kan Tapi saya yakin dan percaya Anak-anak timagode Baik-baik manis-manis lah ya Amin Nah Gitu Akulat pokok anggur Kamulat ranting-rantingnya Bagaimana kita melekat dengan pokok anggur ini Gitu Seringkali ada kendala nih Bagaimana mau kita berbuah Bagaimana mau kita melekatnya Dengan adanya pandemi ini Yang happening di kampus ya Khususnya anak-anak kampus Udah mulai susah Ngajakin misah mingguan Nah lo Nah teman-teman Udah mulai susah gak nih Untuk misah mingguan Ini salah satu faktor-faktor Pelekat-pelekat kita Udah mulai Apa nih Kendor nih Dengan kendor ini Mungkin Buahnya dari kendor ini Mulai kelihatan PMS gak PMS Marah-marah mulu gitu kan Sebulan ada 30 hari Dari hari pertama Dihitungin dari hari 30 Gue PMS gak PMS Bahunya kesel Mulu Nah ini nih Salah satu buah yang tidak baik Mungkin dihasilkan Ketika Kita sudah mulai Meronggang Pelekat-pelekat kita Nah Itu Terus cara melekat berikutnya Ada yang mungkin Doa Firman Ini udah kesannya Klise Tapi ini salah satu Apa ya namanya ya Mungkin kalau pohon Ini menjadi sebuah pupuk Menjadi sebuah air Yang menyirami Gitu kan Kan kalau mau pohon Bertumbuh Mau gak mau Kita harus kasih pupuk Sirem gitu ya Dengan harapan Ujungnya berbuah Nah itu Yang pertama Bagaimana untuk berbuah Tadi melekat Bagi jelas Aku lakukan panggur Terus melekat sama Tuhan Terus tempel Sama Tuhan Jadi kalau misalnya Kita bertumbuh Itu kalau pohon Itu kalau mau kuat Berarti berakar Berakar yang bener-bener Semakin dia Akarnya dalam Semakin kokoh Bener gak Nah ini semakin Teman-teman melekat Sama Tuhan Nah ini semakin kuat Semakin kokoh Mudah-mudahan Buah yang dihasilkan pun Baik Bisa dikatakan Barang siapa Tinggal dalam aku Dan aku dalam dia Ia berbuah Banyak Selanjutnya Bagaimana untuk berbuah Kita kembali ke Matius 7 tadi Matius 7 ayat 2-1 Bukan setiap orang yang berseru Kepadaku Tuhan-Tuhan Akan masuk Dalam kerajaan surga Melainkan Dia yang melakukan Kehendak Bapaku Dia Yang melakukan Kehendak Bapaku Jadi kalau Contohnya tadi Korean PD-nya full 7 per 2 4 gitu ya Dari Sabtu ketemu Sabtu lagi gitu kan Semua PD dikunjungi Mau serajin apapun Ini Actually Happening to me sih Terjadi dalam hidup saya Ketika saya mengenal Cinta Tuhan Tahun 2011 Waktu saya Kuliah Ya bisa kebayang lah ya Kurang lebih kuliahnya Di tahun-tahun segitu Kesebut lagi kan Pas ngomong tahun Aduh kesebut gitu 2011 Mendekati akhir-akhir kuliah Saya mengenal Cinta Tuhan Di PD Binus Saya juga Alumni PD Binus Nah ketika itu Sama lah ya Ikut SADR Kelahari SADR Menggebu-gebu gitu Wah langsung Nyari Alkitab gitu kan Dibuka masih lengket-lengket Ya iyalah Selama gue hidup Kemudian Buka Alkitab gitu kan Buka Alkitab juga Jaman-jaman dulu Kuliah Sekolah Binaiman doang gitu Suruh catat Catat firman gitu Mulai rajin mau berdoa Rajin baca Baca kitab suci Berdoa mulai kusuk Wah pokoknya Apapun Cinta Tuhan Gue kejar Apa yang gue alami Gue merasakan pertumbuhan yang begitu luar biasa Ini bukan menyombong ya Setengah menyombong Gue merasakan pertumbuhan itu dalam artian Gue bisa benar-benar Mulai doa yang tadinya gak bisa doa Mulai bisa berdoa Yang tadinya gak bisa bersyukur Mulai bisa bersyukur Yang tadinya dibilang arogan Mulai bisa sedikit-sedikit senyum gitu Ini udah kelihatan murah senyum Ini jauh banget pertumbuhannya gitu kan Nah dulu pokoknya tampaknya sinis gitu Banyak hal yang gue rasakan Nah ketika gue masuk sebagai tim di BINUS Di BINUS tuh ada empat Ada pujian Which is gak mungkin gue ambil Kanan ada gue dasarnya selalu valus gitu Yang kedua ada pengembalaan Ada kayak macam kreatif ministry Satu lagi ada doa Nah gue masuk ke divisi doa Dari sana gue benar-benar Apa ya Pokoknya gue Tuhan Udah ada yang lain ngontrak gitu loh Kasarnya begitu Gue Tuhan yang lain ngontrak Kayak bisa bangun Bisa rutin Doa jam 3 Segala macam Nah disini Mulai Mulai terjebak Dengan kearoganan Kenapa Bisa dibilang seperti itu Ketika dibilang bertumbuh Bertumbuh Tapi saya sampai satu titik Ternyata saya egois Gue gak peduli sama tim-tim yang lain Mau tim yang lain kan kita ada kayak jadwal Tim doa gitu kan Mau yang lain bertumbuh gak bertumbuh Yang lain puasa gak puasa gitu Yang penting gue puasa Yang penting gue doa Bodo amat yang lain gimana Yang penting gue merasakan Tuhan gitu kan Pokoknya gue terus deket sama Tuhan gitu Sampai satu titik ya Tuhan kayak tegor gitu Ibarat kata ya Kasarnya Tuhan ngomong Gue nothing Dalam artian Gue gak ada manfaatnya untuk Tuhan Jadi kalau ibarat kantornya ya Gue deket sama bos gitu ya Pokoknya gue deket sama bos Bos kemana gue ikutin gitu kan Nempel terus sama si bos nih misalnya Tapi gue gak ada manfaatnya buat perusahaan Ngerti gak? Nangkep gak disini gambarannya? Gue gak ada manfaatnya buat perusahaan gitu Gue gak kasih suatu edit value lebih buat perusahaan Nah itu Ketika gue terus deket sama Tuhan Bertumbuh Gue mungkin jadi pohon yang tinggi gitu kan Nah Buah gue dipertanyakan Ketika itu pelayanan Oke pokoknya gue yayin gitu Selalu minggu Dulu satu Bino saat itu juga akhirnya Pedenya satu Terus juga pertemuan timnya minggu Jadi wajar kalau dulu gue jombolnya lama Sabtu minggu dipakai buat pelayanan gitu Setengah curhat gitu ya Nah Sabtu minggu sana Pokoknya ada pelayanan Dulu gue juga ngambil pelayanan pribadi Untuk mendoakan orang sakit Entah kenapa gue tergerak Untuk mendoakan orang sakit Untuk pelayanan pribadinya Sampai satu titik Setiap acara keluarga gue skip Adik gue yang cowok Adik gue yang cowok Tidak Dia gak Bukan orang pelayanan Dia ngomong begini Kok Vicky Kok lu setiap PD semua Setiap gereja Bisa lo yayin Tapi untuk keluarga Sedikit pun lu Masa gak bisa sih Untuk luangin waktu Dia ngomong pelan Tapi itu jelep Nembus tau gak temen-temen Nembus darah-darah gitu Itu gue sampai malam Berdoa gue berpikir Tuhan apakah yang gue lakukan ini salah gitu Ya salah lah kata Tuhan Tuhan dengan jawab dengan entengnya salah gitu Karena lo hanya bertumbuh Dan lo gak berbuah gitu loh Berbuah artinya apa Tadi disini Melakukan kehendak Bapak Apa sih yang paling umum kehendak Bapak Yang paling wujud nyatanya Yohanes 13.34.35 Kita buka Yohanes Aku memberikan perintah baru kepada kamu Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu Dengan demikian pula kamu harus saling mengasihi Dengan demikian semua orang akan tahu Bahwa kamu adalah murid-muridku Yaitu jika kamu saling mengasihi Ibarat kata tadi gue ya Punya jaringan Punya bener-bener keterikatan Bukan keterikatan Hubungan yang kuat sama Tuhan Tapi nothing Gak ada manfaatnya buat orang lain Karena gue gak berbuah Gue gak menunjukkan bahwa Yes gue anak Tuhan Ketika ditanya oke lo anak Tuhan Apa Wujud nyatanya Salah satunya buah paling nyatanya adalah Dengan lo mengasihi sesama Itu buah yang paling sederhana Yang paling terlihat Ketika teman-teman bertunduh Itu salah satu tolak ukurnya Ketika teman-teman bertunduh Oh ikut PD Imagode Rajin Udah Anggaplah setengah tahun gitu kan Udah jadi calon tim juga Apa yang dimanfaatkan Apakah gue masih Ketika misalnya orang nanya Eh Gue kapan married Wah baru nanya gitu Tapi langsung gue bales Misalnya kan Dengan firman Tuhan Oh enggak ya Enggak gitu juga ya Dengan berkata-kata Langsung marah Nah itu tolak ukurnya tuh Apakah gue bener-bener Sudah berbuah Mungkin bertumbuh Iya Doa yang tadinya sejam Yang tadinya salah Doa yang tadinya 14 menit Bisa sejam Itu pertumbuhan Tapi buahnya apa Nah Buahnya dilihat dari tindakan kita Tapi saya jamin Tidak ada satu pohon pun Dimanapun Yang bisa berkata bahwa Buah saya manis Bener gak Nah kita masuk nih Halangan-halangan untuk berbuah Halangan utama Yang paling pertama Halangan kita berbuah adalah Kita sudah merasa Bahwa diri Kita itu berbuah Seandainya gue pohon mangga Gue nyombongin diri nih Mangga gue Itu mangga paling manis Gitu kan Terus ada lagi sebenarnya Pohon durian Duren gue juga durian paling manis Gitu kan Ini kayak macam-macam anak SD ya Gak mau kalah gitu kan Saya punya permain lima Saya punya permain sepuluh Gitu kan Nah ini Kita kesombongan Di Lukas 14 ayat 11 Ini halangan-halangan berbuah Yang pertama Halangan berbuah Lukas 11 Lukas 14 ayat 11 Sorry Lukas 14 ayat 11 Lukas 14 ayat 11 Yang ketemu boleh kasih reaksinya Lukas 14 ayat 11 Boleh kan Nadine tolong bacakan Satu penggal ayat tersebut Lukas 14 ayat 11 Sebab barang siapa meninggikan diri Ia akan direndahkan Dan barang siapa merendahkan diri Ia akan ditinggikan Thank you kan Nadine Sebab barang siapa meninggikan diri Ia akan direndahkan Dan barang siapa merendahkan diri Ia akan ditinggikan Halangan buah yang pertama adalah Berbuah yang pertama adalah Kesombongan Karena ini kesombongan bisa dibilang Cukup sangat-sangat-sangat jahat Ya kalau sombongnya masih kelihatan gitu ya Kayak kadang-kadang Kalau misalnya tim pujian gitu kan Wah bagus gitu Hadirat Tuhan turun Kocap dan nyanyi Biasa kan kalau dipuji gitu kan Misalnya kayak tadi Ah Kak Patris tadi soalnya bagus banget Satu baik aja Saya udah tenang rasanya hati gitu kan Yang paling umum adalah Oh enggak lah Itu Tuhan yang bekerja dan berkarya gitu kan Nah itu kan salah satu bentuk kerendahan hatian Tapi hati-hati dibalik itu semua Takutnya tersilat kesombongan Nah yang paling jahat tuh siapa Tim-tim doa nih biasanya nih Saya dulu sering jatuh dalam kesombongan Apalagi tim doa gitu kan Kalau misalnya tim pujian Kadang-kadang tampil di depan Kelihatan gitu kan Tim-tim doa kan main belakang Bener gak? Kadang-kadang timbul dalam hati nih Ya iyalah dia bagus Orang gue pager doanya Dalam hati tuh gak ada yang tahu Nah ini paling jahat nih Kesombongan tuh akar dari segala kejahatan Kalau ditanya Kok kalau misalnya halangan pertama berbuah adalah kesombongan Tau dari mana kita berbuah men? Sampai titik akhirnya Yang bisa menikmati pohon mangga Mangganya dinikmati oleh orang lain Bener gak? Sama Buah kita pun juga dinikmati oleh orang lain Jadi Jangan pernah mengukur Apakah saya telah berbuah atau tidak Itu diukur sebagai bahan intropeksi Yes Tapi bukan sebagai pencapaian Ingat Sebagai intropeksi Sebagai pembelajaran Gue begini ya itu boleh Tapi yang bisa menilai buah kita baik Atau buruk Itu bukan kita Tapi orang lain Makanya dibutuhkan kerendahan hatian Untuk menerima masukan dari orang lain Menerima saran dari orang lain Nah makanya nanti ada sebenarnya Kalau teman-teman di sesi pertumbuhan Itu ada yang namanya komunitas Nah di komunitas itu juga tuh Bisa membantu teman-teman melihat Apakah teman-teman bertumbuh dan berbuah Itu Selanjutnya Halangan berbuah Di Markus 7 ayat 21 Markus 7 ayat 21 Itu panjangnya 18 sampai 23 Markus 7 Kelewatan di saya Markus 7 ayat 18 sampai 23 Saya akan bacakan Maka jawabnya Arti perumpamaan itu Maka jawabnya Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya Tidak tahukah kamu Bahwa segala sesuatu dari luar Yang masuk ke dalam Seorang tidak dapat menajiskannya Karena bukan masuk ke dalam hati Tetapi ke dalam perutnya Lalu dibuang Dijambat Dengan demikian Ia menyatakan Semua Makanan halal Katanya lagi Apa yang keluar dari seseorang Itulah yang menajiskannya Sebab Dari dalam Dari dalam dari hati orang Timbul segala pikiran jahat Mengapa ini menjadi sebuah halang Dari dalam berbuah Tadi kalau di Matius Dikatakan Tidak ada buah yang baik Tidak ada pohon yang baik Menghasilkan buah yang kurang baik Memang Padahal Senyatanya Ketika kita Sudah memberikan pupuk Sudah memberikan yang terbaik Tapi tetap aja Kita suka menemukan Buah-buah yang busuk Benar gak? Ini Sebuah kapal Itu tidak akan pernah tenggelam Dengan air yang ada di luar Atau di sekitarnya Benar gak? Justru sebuah kapal Dia akan tenggelam Air yang ada di dalamnya Maka kapal itu akan tenggelam Sama Yang membuat kita Halangan untuk berbuah adalah Dari dalam diri kita sendiri nih Segala unfinished business Dalam diri kita Segala pikiran-pikiran kita jahat Memang betul tadi dikatakan Yohanes 15.5-6 Kita melekat pada pokok anggur yang benar Memang Tuhan kita benar Memang Tuhan kita pure Tapi tetap Kita masih manusia Benar gak? Masih terkadang jatuh di dalam Dosa Nah ini Bagaimana Kita tidak Bagaimana kita berusaha Berupaya menjadi serupa Dengan Tuhan Tapi jangan lupa nih Apakah kita Sudah Act like Jesus Bertindak seperti Jesus Apakah selama ini Kita cuma tahu teorinya doang Oh cuma tahu untuk mengampuni Oh cuma tahu untuk mengasihi Tapi tidak ada actnya Tidak ada Tindakannya Tidak ada actionnya Ini yang dikatakan bahwa Kita tidak berbuah Halangan berbuah berikutnya Berhenti bertumbuh Berhenti bertumbuh Dalam arti disini adalah Teman-teman Gampang Muas diri Ketika misalnya Saya gak bisa main Alat musik gitu ya Misalnya saya belajar Alat musik gitu kan Kalau alat musik Ketika sering dimainin Semakin sering dimainin Semakin lancar Semakin bagus Benar gak? Nah ketika Misalnya saya satu nih Bisa mainin satu lagu Wah Udah senengnya Bukan ampun gitu kan Udah serasa Pemain musik gitu Yang benar-benar profesional Udah cukup Satu lagu cukup gitu kan Nah ketika teman-teman Berhenti bertumbuh Merasa puas Merasa cukup Akan segala sesuatunya Secara otomatis Teman-teman juga Akan berhenti Untuk berbuah Gitu Ingat tadi Dengan berbuah Orang lain mengenal Siapa kita Dengan berbuah Orang lain mengenal Kita melekat Dengan siapa Kita melekat Pada siapa Dengan buah Yang kita hasilkan Maka Tuhan Semakin Dipermuliakan Buah Yang paling simpel Yang paling konkret Tadi adalah Dengan mengasihi Sesama Dengan mencintai Sesama Gak usah jauh-jauh Apakah saya Saya sudah berbuah Di tengah-tengah keluarga Apakah saya sudah Menghasilkan buah Yang baik Di tengah-tengah keluarga Kalau misalnya Teman-teman rajin Ikut ke PD Rajin ke gereja Rajin berdoa Rajin ke firman Tapi ketika mama Tereak gitu kan Misalnya Novi tolong Jemuran Angkat dong Di depan gitu kan Terus Novinya langsung Marah-marah Nah ini Menjadi sebuah Cerminan Mama ngomong Sekata kita Udah bales Satu renteng Gerbung kereta Gitu kan Nah ini menjadi Sebuah cerminan Apakah saya Sudah berbuah Ini menjadi Sebuah kaca Atau Permenungan pribadi Apakah saya Sudah berbuah Apakah saya Ada kasih Dalam hidup saya Ini Buah yang paling Sederhana Adalah kasih Tadi kita Sudah berbicara Mengatasi Halangan-halangannya Nah selanjutnya Bagaimana Cara mengatasi Halangan-halangannya Kita buka Sama-sama Di Yeremia 17 7-8 Yang ketemu Boleh kasih Emotnya Yeremia Sampai ke Keseripat Ngomongnya Hampir ngomong Yemiri ya Yeremia 17 7-8 Ditunggu Emotnya Teman-teman Yang ketemu Boleh kasih Emot Wah Kok Roki Boleh kok Tolong Bantu kok Diberkatilah Orang yang Mengandalkan Tuhan Yang menaruh Harapannya Pada Tuhan Ia akan Seperti pohon Yang ditanam Di tepi air Yang merambatkan Akar-akarnya Kepi batang air Dan yang tidak Mengalami Datangnya Panas terik Yang daunnya Tetap hijau Yang tidak Khawatir Dalam tahun kering Dan yang tidak Berhenti Menghasilkan buah Terima kasih kok Diberkatilah Orang yang Mengandalkan Tuhan Satu-satunya Cara Mungkin banyak Tips and Tripsnya Tapi satu-satunya Cara Untuk Menghadapi Setiap halangan Berbuah Yaitu ini Mengandalkan Tuhan Menaruh Harapan Pada Tuhan Ia akan Seperti Ketika kita Menaruh Harapan Pada Tuhan Berserah Dalam arti Menyerahkan Semuanya Tuhan Ini Viki Tuhan Ini Hidup Viki Ia akan Seperti pohon Yang ditanam Di tepi air Yang merambat Akar-akarnya Ketepi batang air Dan yang Tidak Mengalami Datangnya Panas terik Masalah Boleh ada Teman-teman Pergumulan Boleh ada Tapi ketika Kita terus Menempel Sama Tuhan Kita terus Mengandalkan Tuhan Pasti Tuhan Buka jalan Pasti Tuhan Akan Memberikan Kekuatan Sehingga Ujungnya Adalah Yang Tidak Berhenti Menghasilkan Buah Dalam Kita Berusaha Bertumbuh Menjadi Lebih Baik Pasti Yang namanya Netizen Itu ada Aja Bener gak Teman-teman Yang Kadang-kadang Udah Bener Aja Dicari-cari Kesalahannya Apalagi Yang udah Salah Nah Seringkali Adalah Ketika Kita Berusaha Bertumbuh Ketika Kita Dikritik Misalnya Tadi Misalnya Nadin Angkat Bujian Nadin Salah Ambil Nada Harusnya Seperti Ini Atau Nggak Dulu Dikritik Nah Ini Contoh Ketika Dulu Gue Pertama Kali Tim Doa Gue Sempat Dikritik Karena Berdoa Gue Bukan Dibilang Nggak ada Berdoa Yang Salah Tapi Gue Dikritik Gini Fik Doa Lo Nggak Enak Nah Waduh Ini Bukan Kritikan Yang Buat Gue Sebagai Tim Doa Dikritik Itu Langsung Jiper Seakan-akan Langsung Alasannya Adalah Mana Mana Ada Berdoa Yang Untuk Menyenangkan Diri Sendiri Padahal Nyatanya Gue Kayak Udahlah Gue Stop Aja Dari Tim Doa Gitu Kayaknya Gue Nggak Bisa Berdoa Nah Ini Salah Satu Halangan Dibilang Bahwa Kita Berhenti Bertumbuh Kita Menyerah Di Tengah Jalan Kenapa Dibilang Berdoanya Kurang Baik Itu Karena Dulu Gue Sering Mengulang Kalau Teman-teman Ngobrol Keseharian Ngobrol Keseharian Sama Saya Itu Pasti Akan Ketemu Gue Ngomongnya Gagap Gitu Mungkin Kalau Dari Pewartaan Juga Teman-teman Ini Kofiki Agak Gagap Gagap Gitu Kayaknya Cuma Entah Kenapa Kalau Gue Setiap Pewartaan Pengajaran Gue Lebih Lancar Sedikit Ngomongnya Itu Kayaknya Pewartan Dari Atas Gitu Gue Ngerti Gimana Gitu Tapi Ketika Akhir Dola Tutup Kelar Gitu Gitu Ngomong Gagap Lagi Dulu Gue Berdoa Selalu Kayak Tuhan Terima Kasih Tuhan Atas Kebaikan Tuhan 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 Yang Begitu Baik Tuhan Tuhan Pokoknya Sempat Ditungin Kalau Ngomong Tuhan Itu Banyak Banget Tapi Seandainya Saya Tidak Terima Kritikan Itu Dan Seandainya Saya Mundur Tengah Jalan Mungkin Saya Akan Terus Menjadi Pribadi Yang Membenarkan Diri Tadi Halangan Berbuah Sombong Ngerasa Gue udah better Gue udah Baik Dan menurut Gue itu Cukup Nah Ini Ketika Kita Menutup Masukan Berhenti Bertumbuh Makanya Buahnya pun Juga Kenadap Nah Tapi Ketika Dikritik Pasti Gak Enak Bener Ketika Kita Ditegor Pasti Gak Enak Ketika Pohon Ketika Kita Mau Menghasilkan Buah Yang Baik Ketika Teman Teman Lihat Pohon Ketika Teman Lihat Seorang Gardener Tukang Kebun Ketika Teman Lihat Tukang Kebun Pasti Apa Mereka Lakukan Potong Ranting Ranting Yang Kering Mereka Harus Potong Ranting Yang Kering Mereka Tanah Di Sekitarnya Mungkin Dicangkul Kembali Dikasih Pupuk Lagi Harus Disiram Harus Kena Matahari Ini Artinya Apa Ketika Kita Mau Bertumbuh Dan Berbuah Mungkin Seringkala Kita Dapat Tekanan Dari Kiri Tanah Kita Mungkin Ada Kalian Tuhan Memontong Ranting Kering Kita Dengan Sebuah Masalah Yang Kok Berat Ya Gitu Mungkin Tuhan Harus Menggemburkan Tanah Kita Dengan Mencangkul Kembali Tanah Kita Kita Dirombak Lagi Hatinya Kita Dirombak Lagi Perasaan Kita Dicampur Aduk Segala Macam Pegumulan Nah Ini Tapi Bagaimana Cara Mengatasinya Adalah Dengan Mengandalkan Tuhan Percaya Segala Sesuatunya Mendatangkan Kebaikan Rumah 828 Itu Teman Teman Bukan Berarti Setiap Masalah Yang Datang Mudah Untuk Dilewati Enggak Pasti Saya Yakin Dan Percaya Di Tengah Tengah Permasalahan Kita Paling Simpel Mother Teresa Kalau Teman Teman Ada Satu Buku Buku Saya Lupa Judulnya Apa Itu Bagus Banget Dia Kayak Ada Isinya Kayak Buku Harianya Mother Teresa Teman Teman Semua Tau Pelayanan Mother Teresa Bagaimana Di Kalkuta Bener Nggak Bagaimana Dia Memberikan Diris Utuhnya Buah 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 Luar Biasa Banget Kalau Dilihat Sampai Akhirnya Disana Ada Satu Untuk Menaungi Orang-orang Yang Kurang Mampu Disana Nah Tapi Di Tengah-tengah Itu Semua Di Buku Hari Ini Ditulis Dia Menemukan Sebuah Keraguan Dia Menemukan Sebuah Kekosongan Dia Menemukan Bahwa Gue Nggak Tau Tuhan Dimana Gue Nggak Bahasa Gaulnya Mungkin Dia Cari Tuhan Tapi Nggak Tau Dia Cari Tuhan Seakan Dia Mempertanyakan Apakah Yang Gue Lakukan Itu Sudah Benar Pasti Teman-teman Pernah Mengalami Hal Ini Ketika Kita Terus Melangkah Ketika Kita Terus Berjalan Pasti Ada Saat-saat Kayak Benar Nggak Sih Yang Gue Lakukan Kok Gue Ngerasa Kayak Tuhan Nggak Ada Nggak Menyertai Gue Kok Gue Ngerasa Kosong Satu Hal Teman-teman Ketika Teman-teman Rasakan Itu Semua Jangan Berhenti Terus Andalkan Tuhan Terus Tanya Tuhan Kasih Saya Kekuatan Untuk Melangkah Satu Hari Lagi Kalau Misalnya Satu Hari Itu Berat Bilang Tuhan Kasih Saya Kekuatan Untuk Dapat Melalui Hari Ini Kalau Hari Ini Begitu Berat Mohon Tuhan Tuhan Kasih Saya Kekuatan Untuk Bisa Melewati Satu Jam Ini Kalau Satu Jam Itu Berat Bilang Tuhan Mohon Mampukan Saya Untuk Melewati Menit-menit Ini Karena Setiap Pergumulan Orang-orang Berbeda-beda Setiap Permasalahan Orang Berbeda-beda Tapi Ketika Setiap Orang Mengandalkan Tuhan Berpegang Tergus Sama Tuhan Pasti Akan Berbuah Yang Manis Amin Tadi Saya Bila Usaha Tidak Pernah Mengkhianasi Hasil Itu Ketika Teman-teman Saat Ini Sudah Sakara Kok Gue Udah Rajin Berdoa Kok Gue Udah Terus Ikut PD Kok Gue Udah Terus Rajin Ikut Nisah Kok Gue Terus Rajin Berdoa Gue Udah Deket Sama Tuhan Segala Macem Tapi Hidup Gue Masih Gini Gini Aja Gue Cuma Bisa Bilang Teman-temanku Semua Jangan Berhenti Terus Berdoa Terus Deket Sama Tuhan Terus Melekat Pada Pohon Anggur Yang Benar Karena Dari Buah Yang Kita Hasilkan Mereka Mengenal Siapa Kita Mereka Mengenal Siapa Tuhan Kita Dan Diingatkan Kembali Bahwa Kita Tidak Tau Kapan Kita Akan Berbuah Kita Tidak Tau Kapan Kita Akan Dipanen Terus Sebarkan Kebaikan Terus Sebarkan Kasih Terus Sebarkan Apa Yang Teman-teman Bisa Keluarkan Sampai Akhirnya Orang Lain Yang Menilai Orang Lain Yang Melihat Eh Korean Sekarang Bedanya Senyumnya Udah Kayak Senyum Ciliders Penuh Damai Tiga Jari Teman-temannya Damai Gitu Nggak Korean Gitu Eh Nah Ada yang Berubah Ya Kayaknya Kalau ngomong Sama Dia Lebih Enak Gitu Ini Ngomong Berubah Bukan Kalau LDR Cowok Cewek Kadang-kadang Gitu Kok Kamu Berubah Kalau Kadang-kadang Ada Ngomong Gitu Cowok Suka Was Was Gitu Gue Berubah Yang Baik Atau Tidak Mudah-mudahan Teman-teman Ketika Dibilang Kok Kamu Berubah Mudah-mudahan Teman-teman Berubah Berubah Yang Baik Amin Ini Hidup Berbuah Itu Hidup Di dalam Tuhan Bukan Kita yang menilai Buahnya Tapi orang lain Yang merasakan Ingat Buah yang Paling Sederhana Buah yang Paling Manis Buah yang Paling Simple Adalah Kasih Itu Dulu Jangan Pernah Hitung Udah Berapa Banyak Kita Berbuah Jangan Pernah Rasakan Sudah Semanis Apa Kita Berbuah Jangan Pernah Lihat Juga Sudah Selebat Apa Pohon Kita No Yang Merasakan Itu Semua Orang Lain Yang Perlu Kita Lakukan Terus Rendah Hati Rendah Hati Rendah Hati Sampai Tidak Ada Yang Bisa Merendahkan Teman Teman Dan Maka Saat Itu Tuhan Akan Mendidikan Teman Teman Saya Yakin Percaya Buahnya Pasti Akan Manis Sehingga Teman Teman Akan Melihat Ya Tuhan Saya Tidak Pernah Menyesal Mengenal Engkau Dari Dulu Sekarang Dan Selamanya Terus Andalkan Tuhan Sehingga Terus Menghasilkan Buah Amin Itu yang Bisa Saya Bagikan Pada Sore Hari Ini Ampun Keadaan Teman Teman Terus Berbuah Terus Berusaha Terus Berdoa Keep Going Keep Swimming Kalau Kata Dori Kilp Apa Ya Nimo Boleh Masuk Doa Masih Adakah Waktunya Minta Dikit Boleh Sebelum Masuk Doa Teman Teman Saya Ingin Sharing Sedikit Di Tahun 2015 Mungkin Teman Teman Juga Ada Yang Pernah Mendengar Hal Ini Di Tahun 2015 Ada Satu Kejadian Yang Membuat Saya Cukup Kaget Setiap Awal Tahun Setiap Awal Tahun Saya Selalu Berdoa Mungkin Pada Pukul 00 Orang Lain Selalu Happy New Year Selalu Ngucapin Selamat Tahun Baru Enggak Tapi Pukul 00 Saya Selalu Mengambil Waktu Saya Selalu Bertanya Tuhan Tahun Ini Apa Yang Kau Kehendaki Dalam Hidup Saya Memang Kadang-kadang Orangnya So Iya Ketika Tuhan Ngomong Terus Takut Itu Jananya Nah Tahun Itu Tuhan Berkata Ini Menjadi Tahun Iman Buat Engkau Dan Di Tahun Itu Al-Mahum Papa Saya Difonis Kanker Paru Paru Stadium Empat Dan Sudah Menyebar Sampai Tulang Belakang Saya Pelayanan Dari Tahun 2011 Which Is Empat Tahun Mengenal Merasakan Cita Tuhan Empat Tahun Berkata Tuhan Yesus Itu Baik Empat Tahun Mungkin Kalau Mau Sombong Memperkenalkan Cinta Tuhan Semana Kana Kampus Empat Tahun Itu Gak Ada Artinya Apa-apa Ketika Saya Dengar Kabar Amal Bapak Saya Difonis Kanker Paru Paru Saya Gak Bisa Bilang Bahwa Tuhan Yesus Itu Baik Ketika Saya Dengar Kabar Itu Buah Yang Saya Hasilkan Cuma Satu Kekhawatiran Karena Dari Fokus Kerja Fokus Bertumbuh Di dalam Karir Pelayanan Belakangan Cuma Saat Itu Gue Berkata Enggak Gue Mau Terus Pelayanan Jadi Gue Pelayanan Sembunyi Sembunyi Dan Ketika Apa-apa Difonis Kanker Pun Gue Masih Pelayanan Dan Satu Moment Titik Di Tengah-tengah Gue Khawatir Segala Kehidupan Gue Kedepannya Gue Putuskan Untuk Berhenti Pelayanan Ketika Gue Putuskan Untuk Berhenti Pelayanan Secara Enggak Langsung Pasti Gue Memutuskan Untuk Berhenti Bertumbuh Gue Memutuskan Untuk Berhenti Berbuah Secara Enggak Langsung Tidak Gue Sadari Itu Gue Terus Khawatir Bagaimana Papa Melihat Tentang Ketika Gue Pelayanan Dia Mempertanyakan Tentang Bagaimana Tuhan Berkarya Apalagi Ketika Dia Sakit Gak Mungkin Gue Cuma Bisa Bilang Tenang Tuhan Ya Sesu Baik Pasti Dengan Gampangnya Dibilang Terus Gue Khawatirkan Terus Gue Khawatirkan Sampai Dibarankan Doa Udah Nggak Ada Lagi Firman Udah Nggak Ada Lagi Ke Gereja Udah Nggak Ada Rasanya Gue Benar Berhenti Gue Menghentikan Segala Macem Pertumbuhan Gue Tutup Semuanya Kayak Usaha Dari Dalam Diri Gue Sampai Satu Komunitas Bilang Satu Koko Dalam Satu Komunitas Fik Jangan Berhenti Jangan Berhenti Terus Pelayanan Terus Berdoa Terus Rasakan Apakah Susahanmu Saat Ini Dengan Kamu Berhenti Pelayanan Apakah Menjamin Papa Sembuh Dengan Kamu Terus Khawatir Apakah Menjamin Papa Sembuh Dengan Apakah Kamu Akhirnya Saya putuskan Oke Tapi Rasanya Begitu Sangat Sulit Dan Sangat Susah Karena Ketika Papa Sakit Itu Membagi Waktunya Sangat Susah Dan Ada Satu Lagu Yang Menguatkan Saya Ketika Saya Benar-benar Jadi Ketika Papa Sakit Itu Kondisinya Semakin Parah Itu Harus Ditemani Setiap Malam Itu Harus Papa Bisa Tidur Jadi Dari Jum 9 Malam Itu Benar-benar Tidur Sampai Pagi Dia Bisa Tidur Kalau Hanya Dipijit Kakinya Dan Kita Yang Masih Normal Mau Nggak Butuh Istirahat Juga Benar Nggak Mungkin Terus Terus 12 Jam Tapi Nggak Mau Terus Nijit Terus Pijit Terus Pijit Dengan Segala Keadaan Yang Tidak Baik Di Titik Itu Saya Memenyerah Lagi Tuhan Nggak Saya Cukup Udah Saya Fokus Cuk Jaga Papa Saya Ingin Satu Lagu Lagunya Kurang I Need You More More Than Yesterday I Need You Lord More The World Can Say I Need You More Than Ever Before I Need You Lord I Need You Lord It Ketika Saya Capek Itu Yang Saya Nyanyiin Ketika Saya Ngerasa Pelah Ketika Saya Mau Marah Karena Ketika Kita Capek Bener Apa Enggak Itu Emosi Gampang Banget Mucak Karena Sampai Satu Titik Saya Pernah Marahin Papa Dan Saya Menyesal Banget Saya Bilang Ini Gak Bisa Terus Begini Tapi Butuh Istirahat Fiki Butuh Istirahat Kayak Gitu Dan Ujungnya Saya Bener Ngesel Kenapa Harus Begitu Ya Padahal Tapi Berjuang Di Tengah Kelaciran Saya Sampai Satu Momen Dari Awal Saya Pelayanan Papa Emang Enggak Setuju Sampai Satu Momen Tuhan Boleh Bukakan Satu Buah Yang Begitu Manis Satu Momen Papi Mau Ngobrol Papi Tau Masih Pelayanan Aduh Ketika Papi Ngomong Itu Saya Udah Takut Udah Pasti Gak Ada Jalan Lagi Papi Waktu Itu Ingat Banget Malam Papi Ngomong Fik Gak Tau Kedepannya Akan Seperti Apa Mungkin Lebih Buruk Mungkin Akan Lebih Susah Lagi Tapi Papi Minta Kepada Fik Apapun Kedepannya Jangan Pernah Tinggalkan Tuhan Jangan Pernah Berhenti Pelayanan Dan Yang Paling Penting Jangan Pernah Pertanyakan Kenapa Ini Harus Terjadi Itu Seandainya Ketika itu Saya putuskan Untuk Berhenti Tuhan Enough Cukup Gue gak mau lagi Aktif layanan Gue gak mau lagi Berkomunitas Udah Cukup semuanya Gue mau fokus sama Bokap Gue gak tau Sampai detik ini Gue selalu Flashback Ketika Dulu gue gak kenal Cinta Tuhan Gue gak ngerti Gue akan menjadi manusia Seperti apa Teman-teman Mungkin saat ini Dalam kondisi yang Masing-masing Ada pergumulan Kesulitan Jangan pernah Berhenti Untuk mengadalkan Tuhan Percaya Segala sesuatunya Buahnya Pasti manis Dan ada waktunya Tuhan Memakai teman-teman Untuk menjadi Pertanjangan Tangan kasih Tuhan Mari kita bersatu Dalam doa Nama Bapak Putra Dan Rokudus Amin I need you More More than yesterday I need you Lord More the world Can stay I need you Lord More than Ever before I need you Lord I need you Benar Tuhan Bahwa kami Selalu membutuhkan Engkau lebih lagi Membutuhkan Engkau lebih lagi Untuk terus dapat Bertumbuh Untuk terus dapat Berbuah Tuhan Bahwa kami Dapat berbuah Bukan karena Kuat gagah kami Kami bisa Menghasilkan buah Bukan karena Kemampuan kami Kami dapat Menghasilkan buah Bukan karena Keterampilan kami Kami dapat Berbuah Karena kami Berakar Melekat Pada pohon Yang benar Yaitu Engkau Tuhan Engkau sebagai Pohon anggur Dalam hidup kami Ketika kami Melekat Kami akan Menghasilkan Buah yang baik Sehingga Orang-orang Di sekeliling kami Boleh menikmati Buah tersebut Tuhan Tapi seringkali Tuhan dalam Masa pertumbuhan kami Dalam Memacu Hidup kami Untuk menjadi Berbuah lebih lagi Mungkin Segala Banyak hal Yang kami hadapi Entah Pergumulan Entah Rintangan Entah Hal-hal Yang tidak Mengenakan Kami Yang membuat Kami Memutuskan Untuk Menyerah Yang membuat Kami Mungkin Berputus Asa Yang membuat Kami Mungkin Ilang Arah Tuhan Kami Lupa Bahwa Engkau Allah Dari Segala Allah Tuhan Engkau Bisa Menjadikan Hal-hal Yang Tidak Mustahil Menjadi Mustahil Dalam Hidup Kami Apapun Tuhan Pada Sore Hari Ini Yang Kami Alami Setiap Pergumulan Kami Kami Bawa Tuhan Kedalam Tangan Tuhan Biar Kami Boleh Menjadi Pribadi Yang Bisa Mengandalkan Engkau Sehingga Pada Akhirnya Roh Kudus Boleh Berkarya Dalam Hidup Kami Engkau Boleh Pakai Kami Sebebas Bebas Tuhan Untuk Menghasilkan Buah Buah Yang Manis Untuk Orang Orang Yang Kami Cintai Untuk Orang Orang Yang Engkau Utus Dalam Hidup Kami Tuhan Terima Kasih Tuhan Untuk Sore Hari Ini Kira Engkau Boleh Lindungi Kami Selalu Lindungi Orang Orang Yang Kami Cintai Khusus Dalam Masa Masa Seperti Ini Tuhan Biar Kami Engkau Boleh Terus Kuatkan Untuk Dapat Melalui Segala Sesuatunya Kami Mau Belajar Beserah Kami Belajar Berpasrah Tuhan Dalam Tangan Tuhan Kami Juga Berdoa Untuk Setiap Tim Dari Imago Day Biar Kau Boleh Pakai Sebebas Bebas Sebebas Nya Tuhan Untuk Melayani Tim Tim Disini Sehingga Buah Boleh Manis Semakin Banyak Umat Anak Muda Yang Rindu Untuk Mengenal Dan Merasakan Cintamu Dalam Hidup Mereka Pakai Selebat Lebaknya Dan Setinggi Tingginya Terima Kasih Tuhan Dan Setiap Doa Ini Kami Bawa Dalam Satu Nama Yaitu Tuhan Kami Yesus Kristus Sebab Tuhan Dan Pengantara Kami Kini Dan Sepanjang Masa Amin Kemuliaan Kepada Bapak Putra Dan Ruh Kudus Seperti Pada Permulaan Sekarang Selalu Dan Sepanjang Segala Abad Santo Santa Pelindung Kami Doakanlah Kami Amin Dan Bapak Putra Dan Kudus Amin Thank you Teman-teman Untuk Sore Hari Selamat Bertumbuh Dan Selamat Berbuah Tuhan Yesus Memberkati